Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini ada informasi bagi KPM PKH dan BPNT bagi penerima lama maupun bagi penerima baru nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini ada informasi bagi KPM PKH dan BPNT bagi penerima lama maupun bagi penerima baru bahwasannya saat ini sesuai surat kemensos melalui dirjen pemberdayaan sosial yang saya informasikan pada beberapa waktu yang lalu bahwasannya untuk penyaluran saat ini data KPM itu sudah dikelola masing-masing dirjen sesuai kelompok umur atau usia seperti dirjen pemberdayaan sosial untuk KPM usia produktif 40 tahun ke bawah misalnya saja 20 tahun atau 30 tahun sedangkan dirjen perlindungan dan jaminan sosial itu untuk KPM usia 40 tahun hingga 60 tahun nah selanjutnya dirjen rehabilitasi sosial ini untuk KPM usia 60 tahun ke atas termasuk lansia tunggal serta disabilitas tunggal dan hal ini sudah mulai berjalan saat penyaluran BPNT alokasi bulan Juni dan bulan Juli pada tahap 1 kemarin bahkan bisa juga berlaku untuk PKH tahap yang ketiga saat ini seperti saya informasikan sebelumnya bahwasannya BPNT alokasi Juni dan Juli pada tahap 1 kemarin Kemensos telah berhasil menyalurkan sebanyak 17.111.680 KPM dari kuota BPNT yang berjumlah sebanyak 18,8 juta KPM seluruh Indonesia lewat Bang Himbara baik BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta BSI kepada 32 provinsi di 431 kabupaten atau kota yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Jambi, Banten, Bali, NTT, NTB, Maluku, dan Maluku Utara Kemudian Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga daerah Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan daerah Papua dari sebanyak 17.111.680 KPM itu yang sudah salur nah dari sebanyak 17.111.680 KPM yang sudah salur itu terdiri dari 1.642.151 KPM yang berasal dari KPM PKH atau BPNT yang dikelola Dirjen Rehabilitasi Sosial sedangkan sebanyak 11.689.199 KPM itu berasal dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Linjam Sos nah selanjutnya ada sebanyak 3.780.330 KPM ini berasal dari Dirjen Pemberdayaan Sosial nah jadi buat para penerima manfaat BPNT disini tolong mulai saat ini manfaatkan dengan bijaksana dan dengan benar bantuan sosialnya sebab sudah mulai penyaluran bantuan saat ini data KPM itu berasal dari Dirjen yang mengelola dan juga berbeda Dirjennya walaupun masih dalam naungan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial jadi gunakan secara baik dan benar supaya bermanfaat tidak hanya untuk saat ini terima kasih